Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semua Semoga yang sedang menjalankan Ibadah puasa Diberikan kekuatan sampai nanti Akhirnya kita berbuka puasa Di waktu maghrib Indonesia bagian masing-masing ya Terus buat yang kurang sehat Semoga segera disehatkan Kalau di Bogor Masih libur nih Bapak Ibu makanya Saya tidur terus hawa sakit Tapi pengennya si sehat ya Jadi Pengennya berbagi dengan Bapak Ibu semua Nah hari ini saya gak sendiri Saya ada Teman berantem Namanya Pak Dipusko Andoko Dari SMA Negeri 1 Bululawang Kabupaten Malang Kami sama-sama CCTV Atau trenernya kelas point Indonesia Sama seperti Pak Hasim sebenarnya Mencoba berbagi Apa yang Sudah kami dapat begitu ya Nah sebenarnya Kelas point ini adalah Add on Add in ya Pak De bilangnya ya Add innya dari Powerpoint Jadi kalau Bapak Ibu Terbiasa ya Pakai powerpoint Betul Kok gak ada suaranya ya Bapak Ibu ayo kita berinteraksi ya Jangan sampai Ketika kita berbicara Ngomong sendiri nih Jadinya ya Bapak Ibu terbiasa Menggunakan powerpoint Itu pintu gerbangnya kebuka loh Neng Nanti kucing kamu Terbiasa menggunakan powerpoint Itu kan biasanya satu arah ya Bapak Ibu ya Nah sekarang gimana caranya Powerpoint kita itu Menjadi Dua arah begitu ya Oke Oke Saya coba share screen dulu Nah caranya bagaimana supaya Powerpoint Bapak Ibu itu Bisa dua arah Nah caranya adalah Bapak Ibu ke Browser Ya Bapak Ibu ke browser Lalu ketikan Pluspoint.io Kalau Bapak Ibu mau menginstall ya Pak D Screen ku udah keliatan Masih Udah Udah Oke Saya kesini ya Bapak Ibu ya Tadinya saya mau live streaming Ternyata Zoom teman sayanya Belum di Setting-setting Jadi agak lama Sudahlah gak apa-apa Saya kesini ya Classpoint.io Nih lihat ya Bapak Ibu ya Disini ada dua Classpoint.app Classpoint.io Nah kalau Bapak Ibu ingin Menginstall Maka Bapak Ibu kliknya Yang classpoint.io Yang harus Bapak Ibu perhatikan Classpoint ini belum bisa Untuk Max Classpoint ini belum bisa Untuk Google Slide Classpoint ini baru bisa Untuk laptop yang berbasis Window Ya Window-nya harus Window 10 dan Window 11 Kalau nanti laptop Bapak Ibu Belum support Nanti saya kasih Tim ahli Classpoint untuk Membantu Bapak Ibu Supaya Akhirnya laptop Bapak Ibu Bisa Di install Begitu ya Nah sekarang diperhatikan Saja dulu Nah sekarang Bapak Ibu Klik yang Classpoint.io Nah Bapak Ibu disini Di atas ada download Di bawah ada free download Ya Yang mana nih Yang di install Sama aja Ya Yang di install Sama saja Nah kita klik disini Free download Ya Nah disini Bapak Ibu Perhatikan Ya Persyaratannya adalah Minimal di Window 10 Office-nya Minimal di Office 2013 Kalau Bapak Ibu Belum memenuhi Persyaratan ini Maka di upgrade Dulu ya Window dan Office-nya Apa padanya Kita gak nyuruh Upgrade Laptopnya Itu kan Karena Keleluasaan Anggaran ya Tapi kalau kita Mengupgrade Window dan Office Insya Allah Tidak terlalu Mahal dibandingkan Kita upgrade Laptopnya Begitu ya Tapi Apa Kalau pun Mau upgrade Itu kembali Ke pribadi Masing-masing ya Oke Kita download Ya Ini gak besar ya Bapak Ibu ya Hasil downloadannya Dan Tergantung kecepatan Nanti Internet Bapak Ibu Ini cepat banget ya Tinggal 2 detik lagi Dia hanya 52,8 MB Ya Jadi tidak terlalu Besar Begitu ya Nah Setelah Terdownload nih Ini Bapak Ibu ya Extension-nya adalah XC Kita lihat Di hasil downloadan Kita disini Padahal Tampilanku masih Kelihatan ya Nah ini ya Bapak Ibu ya Disini ya Tulisannya Classpoint Setup Ini Kenapa 2 Pernah Menginstall Jadi Pernah Mendownload Jadi dia munculnya 2 kali Nah setelah Terdownload Bapak Ibu Bapak Ibu Silahkan diklik Filenya Diklik Filenya Seperti ini Lalu Bapak Ibu Klik I accept Seperti ini I accept Lalu install ya Nah Umi Nggak Install lagi Karena Umi udah install ya Jadi nanti Kalau Bapak Ibu Sudah download Diklik I accept Lalu install Oke ya Sampai sini Sampai sini paham ya Nah Ketika Bapak Ibu Sudah install Nah Sebentar Ini hitam-hitamnya Menggabung Saya pindahkan dulu Kesini Oke Akan muncul Di PowerPoint Nah Persyaratan lain Ketika Bapak Ibu Lagi download PowerPointnya Tidak boleh terbuka Ya Ditutup dulu Nanti setelah Berhasil download Dan install Baru buka PowerPointnya Nah Setelah terinstall Di PowerPoint Bapak Ibu Akan muncul Satu menu Baru Yaitu Ignoclasspoint Nah Ini diklik Nah Punya saya Loading begini Ini biasanya Harusnya ditutup dulu ya Bapak Ibu Sebentar Kita tutup dulu PowerPointnya Kita buka lagi Nah Kalau Bapak Ibu Baru install ya Kalau Bapak Ibu Baru install Biasanya Bapak Ibu Harus bikin Akun dulu Ya Harus bikin akun dulu Oke Masih Ini Butuh waktu 5 menitan Bapak Ibu Sambil nunggu Oh Nah ini udah Oke Nggak jadi Eh Tutup lagi Maaf Bapak Ibu Ini efek sakit juga Kayaknya ikut-ikutan PowerPointnya Aduh Nah Saya mau Sebenarnya tadi Saya mau lock out Gitu ya Sebentar ya Oke Sebentar Harus sabar Oke Oke Tuh kan Tuh kan Dia ngambek lagi Tadi Kata dia Udah berhasil Oke Sambil menunggu Punya saya Punya Pak Ade Bisa nggak Sebentar Ada nggak ya Punya nggak saya Punya lah Oke Sampai install dulu Bapak Ibu Sambil menunggu Punya saya Atau punya Pak Ade Terbuka nih Punya saya Lagi ngambek Ternyata PowerPointnya Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Tentang Download dan install Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Terima kasih Ibu Ini Ibu Saya sudah Download Tetapi Begitu dibuka Nggak mau terbuka Ibu bisa Oh nggak bisa Ini Oh Ibu Oh Ibu Nginstallnya Di ini Nanti Ibu Jafri deh ya Nanti kalau Misalnya itu Aku nggak bisa Ini nanti Aku kasih Nomor HP Tim Ahlinya Kelas PowerPoint Untuk bantu Ibu ya Terima kasih Ibu Ada lagi Sambil menunggu PowerPoint saya Bisa terbuka dulu Ini Atau Pak Ade Bisa share screen Ada lagi Yang kesulitan install Nah oke Pak Ade Pak Ade Lock out dulu Pak Ade Pak Ade Lock out dulu Pak Ade Ini 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 Menu-menu Dari Classpoint ya Bapak Ibu ya Ini apa sih Pendaftaran Aduh Excelnya Kayaknya lagi bikin Anggaran ya Ya Bapak Ibu Ini menu-menu Dari Classpoint Nah saya minta Pak Ade Puspo Sign out dulu ya Bapak Ibu Oke Nah Ketika Bapak Ibu Sudah berhasil install Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu Membuat akun Nah disini ada Sign in Diklik Ya sign in Diklik Nah Bapak Ibu kan Belum punya akun Nah Bapak Ibu nanti Kliknya adalah Sign up now Ya Login Itu dipergunakan Adalah untuk orang-orang Yang sudah Punya akun Ya Tapi kalau Bapak Ibu Belum Maka Bapak Ibu Kliknya Sign up now Ya jadi Bapak Ibu Nanti masukkan Nama Masukkan email Bapak Ibu Sekolah Begitu ya Nah karena Pak Depuspo sudah punya Maka Pak Depuspo Memasukkan emailnya Nih emailnya Banyak nih Bapak Ibu Pak Depuspo ya Lalu passwordnya Passwordnya Kalau bisa Jangan sama dengan Emailnya Tapi kalau Mau sama juga Bermasalah sih Sebenarnya ya Oke Oke ini sudah Masuk di akunnya Pak Depuspo Bapak Ibu ya Jadi setelah Download Install Langkah berikutnya Adalah Bapak Ibu Sebentar mungkin Sign out dulu Coba Ini biar-biar Sign up Karena kalau Kalau saya Kalau sign in Sudah pernah Ya Coba Coba Biasanya emailnya Banyak Sebentar Beliau Emailnya banyak Bapak Ibu Tenang aja Mana email saya Oh mana saya Tahu ya Sebentar Bapak Ibu Ini lagi Browsing Browsing Setelah 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 Ya jadi Bapak Ibu Ini mau ngajarin Login Atau mau ngajarin Sign up Sign up Dong Bisakah downloadnya Pakai Google Chrome Bisa Bu Kalau download Bisa dari Google Chrome Cuma Laptop yang Tidak bisa dipakai Itu adalah Mac Google Slide Gitu ya Itu yang Tidak bisa Bapak Ibu ya Tapi kalau Ngedownloadnya Dari Google Chrome Bisa Tadi saya juga Dari Google Chrome Kan Lupa password kali Sign up Oh ini Pak Deng Ngajarin Bikin ya Bapak Ibu Nah Sebelum Bapak Ibu Bikin Bahasanya Dirubah dulu ya Bapak Ibu ya Jangan Ke Bahasa Inggris Takutnya Nanti Bapak Ibu Bingung Maka Bapak Ibu Pindahkan dulu Ke paling bawah Ada Bahasa Indonesia Ya Jadi Sebelum Bapak Ibu Bikin akun Sebaiknya Bahasanya Bapak Ibu Rubah dulu Ke bahasa Indonesia Oke Sekarang Baru Nama depan Kamu Nggak mau Pakai Nama depan Biasanya Kamu Seneng Dengan Nama depan Ya Bapak Ibu Nama depan Nama belakang Email Yang akan Bapak Ibu Pergunakan Password Lalu Bapak Ibu Tahu Classpoint Dari siapa Ada pilihannya Di situ Dari Webinar Dari media sosial Atau dari mana Begitu ya Atau Lainnya Oke Kalau sudah Daftar User sudah Terdaftar Silahkan Nah Udah Caranya Pokoknya Begitu ya Bapak Ibu Daftar Lalu nanti Ada verifikasi Email Bapak Ibu Ini dulu ya Verifikasi E-mail Dulu ya Udah Gak apa-apa Pak Ini versi terbarunya Bapak Ibu Di 2.037 Nah dia akan Mengupdate Setiap Bapak Ibu Gak ada yang Terbaru Dengan cara Bapak Ibu Sering membuka Tampilan PowerPointnya Jadi seperti itu Oke Sudah Sekarang Bapak Ibu Dianggap Sudah Sudah Apa Bikin akun Dan sudah Verifikasi Email ya Jadi seperti ini Lupa lagi gak Ini passwordnya Nah jadi seperti ini Bapak Ibu Sampai dengan Mendownload Bikin akun Ada yang mau ditanyakan Dulu Bapak Ibu Wah Kalau diem Tandanya Bisa ya Pak Dek Kita lanjut Kita lanjut Bentar Romy Itu yang Ganti bahasa Dimana ya Ganti bahasa Kalau misalnya Sudah Sudah disini Kebuka Bapak Ibu Bisa disettingan Bisa disettingan Disini Kalau bahasa Indonesia nya Di pengaturan Bapak Ibu Lalu disini Ada bahasa Atau language Ada bahasa Atau language Ini Pak Nah Bahasa Atau language Nah Bapak Ibu Tinggal cari Disini Tapi kalau tadi Baru bikin akun Di pojok atas Bu Di pojok atas Nah Itu kan Awalnya Inggris ya Nanti dia Akan berubung Jadi Bapak Ibu Tinggal cari Bahasa Indonesia Ya saja Ya makasih Ya sama-sama Ada lagi Bapak Ibu Sebelum Kita lanjutkan Bisa ya Semua Lanjut Nah Sekarang Ini adalah Menu Dari Classcoin ya Bapak Ibu Yang Ada gambar Foto gantengnya ini Adalah Akun Bapak Ibu Ya jadi Bapak Ibu Bisa menambahkan Akun disitu Untuk foto Bapak Ibu Ya Atau Nggak mau pakai foto Juga nggak apa-apa Nah Kalau Bapak Ibu Baru bikin Pasti disebelahnya itu Ada tulisan Try Try Akun ya Pak De ya Untuk Bapak Ibu Mencoba 14 hari Menggunakan Classcoin Secara pro Seperti punya Pak De ini Nah Kalau Pak De Nggak ada Kenapa Karena beliau Sudah menggunakan Yang pro Ya Apa bedanya Basic dengan pro Sama aja Bapak Ibu Sebenarnya Cuma Kalau yang basic Bapak Ibu Hanya bisa Membuat Lima Soal Di setiap PPT-nya Tapi Kalau yang pro Itu tidak Terbatas Soalnya Jadi Bapak Ibu Tetap bisa Menggunakan Menu-menu ini Walaupun Bapak Ibu Nanti Misalnya Menggunakan Akun yang Basic Tapi bedanya Kalau Pak Depusko Bisa membuat Lebih dari Lima soal Kalau Bapak Ibu Menggunakan Yang basic Itu hanya Bisa Lima soal Jadi seperti itu Terus Bedanya Bapak Ibu Apa Gamifikasi Itu Bintang-bintang Itu Tidak Terakumulasi Kalau menggunakan Yang basic Tapi Kalau yang pro Dia terakumulasi Seperti itu ya Bapak Ibu Oke Nah sekarang Kita mau Bikin soal Nah pertanyaannya Begini Apakah PPT lama Masih bisa Dipergunakan Bisa Bapak Ibu Nanti Kalau sudah Pernah punya PPT Bisa dipergunakan Tinggal Bapak Ibu Menambahkan Mau pakai Menu-menu Yang mana Jadi seperti itu Nah sekarang Pak Ade akan Memulai dari Yang pertama Pilihan ganda Bapak Ibu Bikin soalnya dulu Di rumah Bapak Ibu Bikin soalnya dulu Di rumah Karena Kalau di tingkat SMA Atau SMK Sama Saya dengan Pak Ade Puspo ini Satu Jenjang Sama-sama Kalau bikin soal itu Harus sampai E Nah Bikin soalnya dulu Lalu ada pilihannya Baru Dilekatkan Ininya Fungsi dari Class Pointnya Berarti Pak Ade Sekarang pilih Multiple Choice Ya Nah Multiple Choice Di sini Ini ada pilihannya Bapak Ibu Dua Tiga Sampai Delapan Pilihan Kenapa Pilihan ganda itu Mulai dari dua Karena kalau satu Tidak ada pilihan Bapak Ibu Saya pernah ditanya Umi kenapa sih Multiple Choice itu Mulainya dari dua Tidak satu Kalau satu Tidak ada pilihan ya Bapak Ibu Kalau cuma satu Ngapain milih Mulai memilih Itu kan ketika Ada perbedaan Ya Sehingga dimulai dari dua Karena ini Pilihannya Pak Depus Polima Maka Pilihlah Angka lima Ya Lalu Ini ada yang harus Bapak Ibu Checklist Kalau Jawaban Bapak Ibu Yang betul Lebih dari satu Maka Di checklist Allow Selecting Multiple Choice-nya Tapi Kalau jawabannya Hanya satu Yang betul Maka yang pertama Tidak boleh Di checklist Kalau Bapak Ibu Pernah lihat Soal-soal ANBK Soal ANBK itu Dia Kadang-kadang Ada dua Jawaban yang betul Di dalam satu soal Betul ya Bapak Ibu ya Atau saya Mungkin salah Nanti diralat Nah Kalau seperti itu Maka Bapak Ibu Checklist Allow Selecting Multiple Choice-nya Tapi Kalau jawaban Bapak Ibu Hanya yang betul Satu Maka tidak boleh Di checklist Yang pertama Nah Kalau Bapak Ibu Ingin ada Kunci jawaban Maka Yang kedua Di checklist Has Correct Answer-nya Lalu Jangan lupa Kunci jawabannya Yang mana nih Ada yang mana nih Jawabannya Mengucapkan Sumpah Palapa Berarti yang D Nah Yang D Lalu pertanyaan berikutnya Adalah Apakah Pilihan ganda ini Nanti ingin ada Analisa butir soal Kalau ingin ada Analisa butir soal Maka Bapak Ibu Harus checklist Quiz mode-nya Oh bedanya apa Umi Kalau tidak di checklist Yang ketiga Ini tidak ada Analisa butir soal Bapak Ibu Jadi Class point Tidak akan memberikan Analisa butir soalnya Dalam bentuk Excel Tapi kalau ingin Ada analisa butir soal Maka Bapak Ibu Klik Quiz mode Klik quiz mode Nah Di dalam quiz mode ini Nanti Bapak Ibu Menentukan Apakah soal ini Mudah Sedang Atau sulit Nah Menurut Bapak Ibu Tingkat kesulitan Di dalam Bapak Ibu Membuat soal ini Harus menentukan Sedang mudah Atau sulit Nah Kata Pak Depus Poh ini Soalnya Mudah Jadi dia Kasih bintang satu Jangan bintang tujuh Nanti pusing ya Bapak Ibu Oke Selesai Sekarang Apakah Pada saat Bapak Ibu Memulai Aktifitas Slide-nya juga Akan muncul Begitu ya Pak Depus Kalau Akan muncul Maka di checklist Yang pertama Ya Kalau Bapak Ibu Akan Memulai Apakah Langsung Window-nya Menjadi Minimize Nah Di checklist Yang kedua Kalau enggak Ya udah Jangan di checklist Nah Yang ketiga Adalah Apakah Bapak Ibu Akan memberikan Batasan Mengerjakan Soal Ya Berapa Menit Berapa Detik Ya Misalnya Saya kasih Batasan Di 4 menit Umi Tapi Kayaknya Anak-anak Kesulitan Bisa enggak Nanti Nambah Bisa Ya Bisa Ditambah Bisa juga Tidak pakai Batasan Waktu Tapi kan namanya Ulangan Biasanya sih Pakai batasan Waktu ya Bapak Ibu Kita coba Di 4 menit Nah Setelah Pura-puranya Bapak Ibu Bikin Soal Semua Lalu Bapak Ibu Mainkan Di depan Anak-anak Caranya bagaimana Caranya adalah Bapak Ibu Slide show Nih disini ya Bapak Ibu Slide show Bapak Ibu Slide show Lalu ajak Murid-muridnya Bergabung Nah Bagaimana Cara Bergabungnya Bapak Ibu Ke Google Chrome Mozilla Atau Safari Atau Google Ads Atau yang lainnya Maka Bapak Ibu Ketikkan Classpoint.app Classpoint.app Pak Ade Boleh dicontohin Hang class dulu Pak Ade Dah Ya Bapak Ibu Caranya adalah Ketik di Browser Bapak Ibu Ketikan Classpoint.app Kode Kelasnya Adalah 71479 Umi Kok tadi ada MG Bahasa Inggris Itu nanti Berbeda lagi Cara bikinnya ya Bapak Ibu Nah sekarang kita Bikin soal dulu Dan cara joinnya Oke Yuk Bapak Ibu Sekarang Bapak Ibu Coba Masuk di Classpoint.app Kode Kelasnya Adalah 71479 Nah Kalau Bapak Ibu Pakai yang Basic Itu hanya Bisa memuat 25 anak Tapi kalau Yang pro Itu bisa Memuat 200 orang Ya Bapak Ibu Apa itu Apa 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 Membuka Salah satu Oh gitu Satu Di Di Classpoint Ada Itu Lanjut Ya silahkan Bapak Ibu Join dulu Di Bapak Ibu Tidak Bapak Ibu Bapak Ibu Tidak Bapak Ibu Tidak 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 Suhajan itu Suhajan Bapak bilang kasih uang menjambar apa Silakan Bapak Ibu bergabung dulu Supaya Bapak Ibu nanti bisa mengajarkan ke anak-anaknya Bagaimana cara bergabungnya Kalau Bapak Ibu ingin anak-anak langsung join Ini tinggal di copy saja Bapak Ibu Diklik lalu di copy kan Seperti di chat ya Itu ada Pak Ade mengkopikan kode kelasnya Bisa diulang Pak Ade caranya di klik Di klik Nah disini kan ada copy ya Copy URL nya ya Itu tinggal di copy Dibagikan misalnya di WA Jadi enggak harus pakai Zoom ya Bapak Ibu ya Apa Bapak Ibu bagikan di WA pun enggak masalah Jadi seperti itu Oke ini yang bergabung sudah 7 orang Tahunya dari mana Di pojok atas ini ada gambar orang 7 ya Orang 7 Ini yang menandakan yang bergabungnya Jadi seperti itu Oke kita tunggu Satu menit lagi untuk Bapak Ibu bergabung Oke Yuk dari 25 yang bergabung di Zoom Mau coba ikutan kelasnya Pak Ade Pusko Caranya adalah Bapak Ibu ke Chrome Atau ke chat di Zoom juga boleh Lalu ketikan classpoint.app Kode kelasnya Pak Ade 71479 Oke Oke Satu lagi ya Pak Ade baru kita mulai soalnya Tunggu dulu Tunggu dulu Sudah 11 Pak Ade Yang lain nanti boleh menyusul yuk Nah setelah murid-muridnya ditunggu ya Bapak Ibu ya Jadi kan kalau Bapak Ibu mau ulangan ya harus menunggu muridnya ya Tapi Jangan terlalu lama juga nanti ulangannya enggak jadi Nah ketika Bapak Ibu mau memulai Maka kotak biru ini silakan Bapak Ibu klik Kotak biru ini silakan Bapak Ibu klik Sehingga murid-muridnya bisa mengerjakan Apa yang ada di Zoom ini akan sama dengan yang di HP Bapak Ibu Betul enggak? Di Bapak Ibu ada soalnya ya Ada soal dan jawabannya Bapak Ibu disuruh memilih Ini baru satu orang yang menjawab Ada orang di atas ada orang di bawah Ada angka 12 ada angka 3 Menandakan apa yang menjawab baru 4 orang Boleh Pak ada di klik Ini ada yang menjawabnya Nah kita bisa melihat siapa yang belum menjawab Di lab status nih Bapak Ibu Di lab status ini ada orang yang sudah menjawab Dan ada orang yang belum menjawab Nah di pending ini ada 5 orang belum menjawab Bapak Ibu bisa bertanya nanti di kelas Bu Ratna, Bu Nuraini, Bu Laili Kenapa belum menjawab gitu ya Lagi mikir Bu gitu kan murid-murid sukanya bilang begitu ya Lagi mikir oh jangan terlalu lama ya Ayo sebentar lagi waktunya akan habis di 2 menit lagi Ini kan ada timer ya Bapak Ibu ya Nah ini ada kita bisa menutup respon Kita bisa menyalakan musik Tapi ini enggak dinyalain ya Bapak Ibu Takutnya soalnya nanti mau diunggah ke YouTube Takutnya nanti kena hak cipta Menjawabnya di mana? Ada yang nanya jawabnya Bapak Ibu join dulu di kelasnya Pak Depus Di kelas point.app dari browser Lalu masukkan kode kelasnya 71479 Nah Bapak Ibu bisa lihat yang menjawab A siapa? Bisa Bapak Ibu tinggal klik di kotak hijau ini Bapak Ibu akan melihat siapa yang menjawab A Nah ini ada Bu Andriani, ada Bu Ainun, ada Bu Erma yang menjawab A Nah yang B saya enggak ada yang menjawab Yang D ada 6 orang, ini menjawab Nah yang E ada yang menjawab 1 orang Ini ya Bapak Ibu ya Nah ini kan kita memberikan waktu tadi 4 menit Apabila Bapak Ibu mau memberikan tambahan waktu Di sini ada plus 15 detik Per 15 detik kita tambahkan Misalnya Bapak Ibu pengen tambah lagi Ya silahkan dipencet aja Tambah lagi, tambah lagi gitu Berapa menit Bapak Ibu akan menambahkannya Nah disitu ya tinggal ditambahkan Oke Dari 14 yang bergabung di kelasnya Pak Depus Sudah 11 orang menjawab Tinggal 3 lagi nih yang belum menjawab Kenapa belum menjawab Misalnya begitu ya Nah oke Anggap sudah selesai Bapak Ibu Kita close ya Kita close Kita close Nah kita tadi sudah punya kunci jawaban Maka dia akan menyorot yang jawabannya yang betul Yaitu di D Nah apabila Bapak Ibu misalnya bikin soal 10 Udah selesai Terus pengen lihat quiz summary-nya nih Ya Bapak Ibu tinggal klik di quiz summary-nya Nah ini jawabannya Yang menjawab pertama kali adalah Burida Ini Ibu apa Bapak? Maaf kalau salah ya Seperti ini Nah Bapak Ibu juga bisa mendownload Laporannya Di sini Download report Hasilnya nanti dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu ya Nah ini Quiz summary-nya sudah terdownload Ini Excel-nya Nah ini Bapak Ibu Key 1 ini apa? Key 1 ini adalah pertanyaannya Ya ini pertanyaannya Kalau kita klik Kita pengen tahu sih soal saya apa? Tinggal di klik aja Ini key 1 ini soalnya Nanti kalau Bapak Ibu ada 10 pertanyaan Ya berarti key 1 sampai key 10 Akan terlihat jawabannya Lalu ini bintangnya Ini tadi levelnya mudah Kunci jawabannya adalah D Ya Tingkat ketepatan menjawabnya Masih 63% Berarti kan masih ada yang salah Oh berarti Apakah soal yang saya bikin ini Terlalu sulit bagi anak-anak Ini kan bisa kita analisa ya Bapak Ibu ya Nah seperti ini Ini analisa butir soalnya ya Bapak Ibu Makanya tadi Ketika kita membuat soal pilihan ganda Sebaiknya di klik Quiz mode-nya Supaya muncul seperti ini Tapi jangan satu soal di download Satu soal di download ya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu bikin soalnya 10 Medownloadnya nanti aja Diterakhir di key 10 Ya nanti dia akan terdownload semuanya Nah Sampai dengan soal pilihan ganda dulu Ada yang mau ditanyakan Sulit kah? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baru Belum Bentar dulu Soal interaktif ini ada 8 tipe Maksudnya ada 8 tipe fungsi ya Bapak Ibu Ini baru 1 dari 8 Silahkan Bapak Ibu Mau ditanyakan dulu sebelum ke yang lain Silahkan Bapak Ibu Baru 1 nih Kita pelan-pelan aja Kita belajar sama-sama Ini mah biar Nggak ngantuk Kuasanya biar saya nggak tidur terus Bapak Ibu Bapak Ibu boleh loh ya Sambil kita berdiskusi ya Jangan takut ya Boleh nanya ke saya Boleh nanya ke Pak Depusko Boleh Pak Depusko baik kok Nggak ngegigit Dia galaknya ke saya aja kok Kanan aja Eh lupa Selama puasa kita nggak boleh berantem ya Pak De Lupa Pak De Ini temen-temen berantem saya Bapak Ibu ya Jadi tenang-tenang aja Ini nggak ada yang mau nanya nih Kalau nggak ada Apa mau dilanjutin Kalau Bapak Ibunya diem Saya ikutan diem nih Di chat Umi Ada yang tanya Oh Pak De Dijawab dong Pak De Aku kan sambil kesana-kesini Pak De Coba Pak De Baca Pak De Nanti Di rekamannya di share Oh iya nanti rekamannya di share Siap Pak De tuh ada yang nanya Bu Emma Kan itu disuruh Cara buat soal di kelas poin Cara buat soal di kelas poin Ayo Pak De Yang mana yang ini yang awal Ayo diulang lagi apa Berarti saya riset Eh Bapak Ibu mungkin juga Nanti diperhatikan Kalau Kalau tadi Ya Warna yang Yang saya tunjukkan disini nih Warnanya sudah hijau Berarti ini sudah Pernah Dilakukan Slideshow-nya Atau sudah Sudah Dimainkan Dan sudah ada Respon dari siswa Seperti itu Kalau belum Ini saya riset ya Nah ini akan berwarna biru Baik Untuk Bu Emma Tadi siapa ya Oh bisa Bisa Bu Emma Bisa Oke Kita pulang Baik Baik Ini Bapak Ibu Ya Saya Emang untuk multiple choice Ini kita bisa gunakan Untuk soal yang Kita bisa Menggunakan Apa Lebih dari satu Jawaban yang Kita inginkan Baik Kita delete dulu aja Kita mulai dari awal Nah Setelah kita Membuat soalnya Seperti ini Kita Kemudian Yang Kita lakukan Adalah Memilih Multiple choice Karena pilihan ganda Ya Kalau Pilihan-pilihannya Optionnya Itu tergantung Dari Jenjang Bapak Ibu Tergantung Oke Kita coba Kita klik Multiple choice Nah Kemudian Kita sudah klik Multiple choice Nanti akan Di sebelah kanan Di sebelah kanan ini Ada Yang namanya Pengaturan Untuk soalnya Ini Karena Di Pilihan Saya Di soal saya Pilihan Optionnya Atau pilihan Jawabannya Ada 5 Maka harus Di Saya Pilih 5 Ini bisa Ini sampai 8 Kalau ini Sampai 8 Silahkan Silahkan Kemudian Nah Yang ditanyakan Kemudian Ada Yang harus Kita lakukan Yang pertama Ini Kalau Bapak Ibu Nanti Soal Ini Ada Lebih Dari Satu Jawaban Yang Yang benar Maka Kita bisa Memilih Yang ini Kita centang Ini Kita klik Ini yang ini Ya Bun Nah ini Kemudian Seandainya Kita Punya Dua Tiga Jawaban Yang benar Kita centang Di sini Kita klik Kemudian Harus juga Ada Jawaban Misalkan Jawaban Yang betul A B A A Sama C Misalkan Seperti Itu Kemudian Kita Ada Perintah Lagi Di sini Quiz Mode Ini Adalah Sesulit Apa Sesulit Apa Soal Yang kita Buat Ini Ada Jenjang Ada Isi Kemudian Sedang Dan Sulit Ada Tiga Tinggal Kita Pilih Peserah Itu Itu Jika Soalnya Soalnya Ada Pilihan Jawaban Lebih Dari Satu Jika Tidak Ya kita Enggak usah Kita Enggak usah Centang Nah Namun Kita Cari Jawaban Yang betul Disini Has Correct Answer Ini Kita Klik Kemudian Mana Yang menjadi Kunci Jawaban Misalkan Yang ini D Kemudian Sama Yang tadi Disini Ada Quiz Mode Ini Kesulitan Tingkat Kesulitan Soal Yang kita Buat Kita Tentang Agar Nanti Kita Bisa Mendownload Menganalisa Dari Soal-soal Yang Kita Bukan Kemudian Kita Anggap Terserah Ini Nanti Tergantung Bapak Ibu Kemudian Ada Start Activity Berarti Nanti Ketika Kita Masuk Di Kelas Kita Kita Slide So Langsung Dimulai Soalnya Kalau Kita Centang Ini Kalau Tidak Berarti Nanti Tidak Tidak Mulai Kemudian Minima Minimize Kalau Tadi Kelihatan Ada Jawabannya Ya Ada Jawabannya Itu Itu Karena Ini Tadi Tidak Dicentang Tapi Kalau Ini Diminimize Nanti Tidak Kelihatan Jawaban Dari Atau Respon Dari Peserta Didik Kita Kemudian Kita Juga Ada Di Sini Waktu Yang Kita Butuhkan Soal Seperti Ini Membutuhkan Waktu Berapa Misalkan Dua Seperti Kalau Sudah Kita Buat Seperti Ini Kita Langsung Slide So Satu Soal Ini Kita Slide So Nah Ini Tadi Karena Saya Tentang Semuanya Jadi Langsung Minimize Kemudian Langsung Kenapa Kok Tadi Ini Langsung Karena Sebelum Apa Sebelum Bapak Saya Membuat Itu Ada Yang Sudah Masuk Kelas Saya Jadi Langsung Bisa Berlangsung Ini Slide Show Bisa Mulai Dimulai Dan Soalnya Bisa Bisa Dilihat Soalnya Bapak Ibu Bisa Kan Bisa Kalau Yang Pertama Tadi Yang Pertama Tadi Yang Pertama Tadi Kenapa Kok Tidak Langsung Seperti Ini Karena Di Kelas Saya Di Kelas Saya Itu Belum Ada Yang Masuk Walaupun Sudah Dicentang Di Slide Show Itu Tidak Bisa Karena Bagaimanapun Juga Yang Gak Bisa Kalau Belum Ada Yang Ada Di Kelas Itu Seperti Itu Oke Ini Kalau Kita Lihat Nanti Akan Ada Ini Ini Tadi Respon Yang Tutup Ini Tidak Kelihatan Oke Seperti Itu Bapak Ibu Coba Kita Nah Ini Close Ya Gitu Pak D Tadi Udah Sekalian Bu Ade Emma Ya Yang Jawabannya Bisa Lebih Dari Satu Bisa Ya Oke Ada Yang Lain Ya Terus Cara Menentukan Kelas Kodenya Pak Bagaimana Itu Secara Otomatis Bun Oh Iya Tapi Di Slideshow Yang Di Sebelah Ini Bun Jadi Di Bawah Di Bisa Di Bawah Kanan Ini Ada Kan Ini Saya Lihat Nah Ini Ada Bisa Slideshow Bawah Ini Bun Ya Kelihatan Ya Ini Diklik Ini Nanti Akan Akan Muncul Kodenya Kalau Di Slideshow Seperti Itu Tapi Kadang-kadang Memang Untuk Slideshow Itu Untuk Kodenya Ada Yang Cepat Ada Yang Lambat Karena Kadang Mungkin Jaringan Lagi Bermasalah Itu Mungkin Masih Puter-puter Tunggu Saja Begitu Seperti Kita Kah Bermasalah Oh Ya Itu Bapak Ibu Ingat Puasa Ingat Puasa Gak Boleh Berantem Ijin Bertanya Pak D Silahkan Bu Ya Terima Kasih Ini Pak D Bisa Enggak Misalnya Kita Buat Dulu Semua Soal Misalnya Sebanyak 10 Soal Kemudian Baru Kita Lakukan Checklist Dan Men Setting Waktunya Jadi Artinya Dalam 10 Soal Itu Waktunya Sama Misalnya Masing-masing Terselesaikan Dalam Waktu 4 Menit Atau 5 Menit Tapi Sama Semuanya Jadi Setting-nya Barengan Bisa Sepertinya Bisa Bun Sepertinya Bisa Artinya Nanti Coba Ada Kalau Enggak Salah Apa Ya Sebentar Kita Sudah Buat Mungkin Coba Sebentar Ya Bun Oke Kita Coba Yang Ini Ya Bun Coba Ya Nah Ini Ini Nanti Nah Ini Bun Ada Save As Defile Ada Save As Defile Coba Saya Saya Coba Yang Ini Saya Save Misal Ya Tapi Mungkin Untuk Yang Play Option-nya Saja Tapi Kalau Yang Ini Kan Apa Harus Diubah Kalau Yang Ini Kunci Jawaban Dan Tingkat Kesulitan Kan Harus Diubah Juga Tapi Untuk Yang Ini Kita Bisa Ini Saya Coba Saya Save As Defile Oke Terima Oke Kemudian Saya Coba Di Sini Sudah Semuanya Bun Bisa Bisa Pak Alhamdulillah Saya Coba Sebentar Sebentar Kalau Saya Intinya Gini Bapak Ketika Bunda Bikin 10 Soal Dulu Itu Jangan Dulu Pak Deh Intinya Gini Kalau Bapak Ibu Bikin 10 Soal Dulu Jangan Dilekatkan Dulu Fitur Multiple Choice Nanti Aja Ketika 10 Soalnya Selesai Ya Kan Bikin Dulu 10 Baru Lekatkan Fitur Multiple Choice Baru Diatur Setting Kalau Saya Benar Maksudnya Bunda Tadi Untuk Play Option Biar Sama Semuanya Katakan 2 Menit Ini Bisa Bun Hanya Untuk Yang Apa Kunci Jawaban Dan Ini Harus Harus Kita Anus Sendiri Karena Sama Bisa Satu Satu Untuk Di Atas Kemudian Kalau Play Option Baru Bisa Barengan Ya Pak Deh Kemudian Pokoknya Satu Kita Buat Yang Play Option Ini Kita Rencanakan Misalkan Seperti Ini Minimasi Oke Oke Kemudian Waktunya Sudah Langsung Shift As Default Kemudian Nanti Untuk Yang Ini Langsung Nanti Jadi Langsung Semuanya Sama Bisa Seandainya Ini kan Tadi Saya Coba Saya Delete Ya Soalnya Apa Quiz Ini Saya Masukkan Sini Langsung Disini Ya Kan Langsung Sama Tadi Kalau Yang Multiple Choice Berarti Misalkan Ini Nomor Empat Nomor Empat Saya Delete Kemudian Saya Multiple Choice Berarti Kan Sama Ya Oke Ya Terima kasih Pak Deh Sama Lagi Bapak Ibu Masih Di Multiple Choice Dulu Kita Pelan-pelan Aja Maksudnya Kan Waktu Kita Banyak Jadi Mungkin Kalau Tidak Selesai Hari Ini Kita Bisa Besok Lagi Tapi Bapak Ibu Paham Dulu Satu Dari Delapan Ya Gitu Bu Umi Boleh Bertanya Boleh 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 Tapi Kirim Kolok Nanti Ke Rumah Ya Besok Sampenya Kali Ya Udah Udah Pasti Ini Jadi Kepikiran Yang Barusan Kalau Membuat Soal Pilihan Ganda Misalkan 10 Soal Kemudian Maaf Di Jalan Jadi Kadang Kadang Ada Yang Lost Tadi Mungkin Sudah Dijelaskan Ketika Membuat Satu Soal Misalkan Nomor Satu Udah Pilihan Ganda Udah Dibuat Udah Disetting Kemudian Nanti Diduplikat Misalkan Apakah Yang Nomor Satu Itu Diduplikat Setelah Diduplikat Misalkan Ganti Dengan Soalnya Nah Settingannya Itu Akan Sama Gak Dengan Yang Slide Pertama Jadi Nanti Biar 10 Soal Itu Hanya Diduplikat Aja Jadi Tinggal Diganti Kita Coba Kita Duktikan Ya Settingannya Itu Masih Berlaku Jadi Kata Pandey Tadi Tinggal Diganti Soal Pilihan Gana Sama Kuncinya Aja Tapi Settingan Yang Misalkan Apa Tetap Atau Bagaimana Itu Kalau Diduplikat Slide Yang Berikutnya Oke Coba Bukti Kan Gitu Nanti Emang Lagi Dibogor Enggak Saya kan Gangguin Pade Ayo Pade Duplikat Coba Sebentar Ini Kita Atur Seperti Ini Misalnya Halo Bunda Kita Duplikat Kita Lihat Duplikatnya Tetap Sama Hanya Mengganti Soal Mungkin Hanya Settingannya Sama Ya Namanya Duplikat Kan Di Perintahnya Sama Tapi Hanya Saya Sepuluh Soal Apa Bun Tingkat Kesulitan Soalnya Mudah Semua Bun Ya Maksudnya Waktunya Itu kan Tadi Pengen Sama Waktunya Misalkan Sekian Menitan Itu Kalau Itu Bisa Diset Yang Ini Tadi Pun Play Option Sudah Diatur Ya Sama Sebetulnya Duplikat Bisa Mungkin Pakai Ini Juga Bisa Jadi Ini Play Option Save As Default Jadi Diatur Yang Pertama Kemudian Di Save Nah Seperti Ini Oke Nah Nanti Di Option Play Option Berikutnya Sama Oke Siap Tambah Lagi Ya Ya Tadi Sama Berarti Sama Dubikat Juga Bisa Pake Pake Itu Juga Bisa Tergantung Kecepatan Kita Dalam Membuat Tetap Pada Saya Sering Ikut Juga Ada Namah Lagi Ilmu Jadi Saya Ikut Terus Amin Ayo Ayo Bapak Ibu Silahkan Yang Mau Ditanyakan Ibu Umi Ijin Bertanya Lagi Boleh Ayo Dari Penjelasan Pak D barusan Berarti Selain Bisa Menggunakan SSD Fall Kita Juga Bisa Duplikat Berarti Tinggal Kita Setting Di Quiz Mode Soalnya Sama Soalnya Sama Sama Silahkan Bapak Ibu Yang mau Ditanyakan Kita Kita Nggak usah Buru-buru Waktu kita Kan Banyak Sambil Ngabuburit Kalau kata Orang Sunda Sambil Nunggu Beduk Kenapa Beduk Ditunggu Ayah Harus Minum Obat Obat Biar Nggak Berantem Mama Pak D Ayo Bapak Ibu Silahkan Ditanyakan Bapak Ibu Ini Nggak ada yang Nanya Lanjut Mau tidur 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 aja Di kolom cat Ada Tuh Bu Umi Apa ya Oh Pak D Nggak mau Baca Ijin bertanya Buat soal Pada PowerPoint Biasa Atau Apakah Aplikasi Lain Khusus PPT PowerPoint Ayo Pak D Kok saya Yang jawab Ya kan Udah Nanggung Pak D Aja Tanggung Jawab Kebiasaan Buat soalnya Pada PowerPoint Biasa Atau Ada Aplikasi Lain Khusus PPT Tiga Sama Saja Semuanya Pokoknya Yang terpenting PowerPoint Hanya Mungkin Kalau Apa Office Nya Itu Memang Pengaruh Kalau Pengen Menggunakan Classpoint Berarti ya Office Office Harus Office 13 Minimal Itu Akan Apa Sama Nanti Akan Ter Upgrade Sendiri PowerPoint Kita Seperti Itu PowerPoint Kita Yang Lama Yang Dulu Misalkan 2017 2017 Mungkin Yang Dulu Itu Pasti Nanti Kalau Kalau Kita Sudah Apa Office 2013 Nanti 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 Upgrade Tersendiri Tambahin Ya Bapak Ibu Pada Dasarnya Fungsi-fungsi Dari PowerPoint Sama Saja Bapak Ibu Kan Bapak Ibu Terbiasa Menggunakan PowerPoint Class Point Ini Tidak Merubah Fungsi-fungsi Dari PowerPoint Dia Hanya Menambah Untuk Aktivitas Interaktif Saja Bapak Ibu Dengan Murid-murid Jadi Bagaimana Kita Bikin Slide Kita Mengatur Di PowerPoint Itu Pada Dasarnya Sama Saja Bapak Ibu Bikin Soal Bikin Apa Itu Sama Fungsi Dari PowerPoint Kalau Saya Karena Tidak Bisa Mendesain Biasanya Bapak Ibu Saya Biasanya Pakai Kanpa Nanti Setelah Selesai Di Kanpa Saya Download Dalam Bentuk PPT Baru Saya Letakkan Fitur-fitur Dari Class Point Bapak Ibu Jadi Banyak Cara Bapak Ibu Kita Membuat Soal Apakah Harus Dari PowerPoint Atau Pakai Aplikasi Lain Itu Kan Tergantung Kitanya Tadi Saya Bilang Saya Termasuk Orang Yang Tidak Bisa Mendesain Maka Saya Pakai Aplikasi Tambahan Yaitu Kanva Di Kanva Saya Bikin Dulu Setelah Jadi Semua Soalnya Apa Yang Saya Mau Desainnya Sudah Selesai Saya Download Baru Saya Masukkan Lagi Ke PowerPoint Dan Saya Lekatkan Fitur-fitur Dari Class Point Jadi Seperti Itu Menjawab Pertanyaan Dari Bu Emma Oke Bentar Itu Ada Yang Mungkin Ada yang Resen Ada yang Resen Oh Tangan Ini Memunculkan Kode Sebentar Ya Saya Ganti Dulu Aja Dan Kode Ini Enggak Permanen Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Ganti Ya Kalau Kodenya Enggak Pengen Ganti Ganti Juga Bisa Itu Nanti Ada Di Pengaturan Kelas Ya Bapak Ibu Ya Mohon Maaf Saya Keluar Si Oke Untuk Memunculkannya Memunculkannya Ketika Kita Sudah Membuat Soal Dengan Fitur Fiturnya Kita Untuk Memunculkan Kodenya Kita Slide Show Kita Slide Show Kita Tunggu Maka Ini Sudah Muncul Nah Ini Karena Tadi Pakai Nah Ini Kodenya Muncul Ini Kodenya Sebelah Kanan Ini Nah Ini Langsung Muncul Tapi Nanti Kita Juga Bisa Ini Secara Otomatis Jadi Kalau Pokoknya Kalau Ketika Kita Sudah Selesai Membuat Soal Dan Sebagainya Kita Slide Show Nanti Dengan Perlahan Kalau Connect Agak Agak Selesai Di Soal Multiple Choice Ya Bunda Norma Seperti itu Jadi Kita Sudah Buat Soalnya Dengan Fitur-fiturnya Kemudian 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 Kita Slide Show Klik Bapak Ibu Norma Sampai Sampai Sini Setelah Kita Selesai Membuat Soal Di Class Point Ini Tentulah Satu Kelas Yang Bisa Menggunakan Ada Nggak Kemungkinan Bisa Digunakan Di Kelas Lainnya Seperti Google Form Kan Kita Bisa Setting Soal Ini Bisa Digunakan Untuk Lima Kelas Tinggal Kita Buat Kelas Kelas Nantinya Bisa Membuka Bagaimana Kalau Dengan Kelas Point Pak Dikopi Bunda Dikopi Ya Dikopi Karena Kan Nanti Jawaban Akan Tersimpan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Pakai Lagi Nanti Jawaban Yang Lama Kan Akan Terhapus Nah Untuk Agar Tidak Hilang Maka Bapak Ibu Bikin Duplikat Sebanyak Kelas Yang Bapak Ibu Miliki Agar Ketika Nanti Ada Supervisi Atau Ada Apa Pengecekan Semua Terarsip Bu Gitu Kemudian Rekap Nilai Juga Jadi Teratur Ya Jadi Seperti Itu Jadi Misalnya Bapak Ibu Punya 8 Kelas Berarti Slid PPT Ya Juga Harus 8 9 Dengan 1 Arsip Supaya Nanti Tahun Depan Bapak Ibu Masih Bisa Pake Atau Mau Memodifikasi Gitu Jadi Tinggal Rename Misalnya Kelas K B C D E F GH Gitu Jadi Untuk Duplikatnya Kalau tadi kan Contohnya Baru Misal Di Satu Soal Nah Kalau Untuk Keseluruhannya Bagaimana Pak D Di Ini Bu Di Duplikat file Di Save As Terima Kasih Bu Umi Sama Sama Lagi Bapak Ibu Yang Mau Ditanyakan Menurut Bapak Ibu Seru Gak Pake Class Point Kalau Di Kelas Bapak Ibu Nanti Diterapkan Kira Kira Bapak Ibu Waktu Di Kelas Pak Hasim Sering Diajak Bapak Ibu Saya Mengadain Prites Dulu Gitu Kan Menggunakan Class Point Bapak Ibu Gitu Kalau Selama Ini Kita Dengerin Orang Ngomong Dengerin Orang Presentasi Kan Jenuh Kadang-kadang Tapi Kalau Diajak Berinteraksi Kan Yang tadinya Ngantuk Jadi Apaan Ya Gitu Jadi Gak Jadi Ngantuk Gitu Ya Kecuali Kalau Sudah Tertidur Gitu Gitu Tertidur Tertidur Kalau Tertidur Gak Gak Respon Ya Jadi Seperti itu Terus Enaknya Kita Bisa Melihat Murid Kita Yang Sudah Menjawab Dan Belum Kita Gak Akan Dighosting Gitu Ya Jadi Seperti Itu Tanya Lagi Bap Ibu Siap Kita Ke Fitur Berikutnya Ya Diem Pade Bubar Aja Apanya Lanjut Siap Bubar Lanjut Lanjut Bubar Aja Apanya Apanya Sekarang Bikin Slide kosong Ini Udah Menu Menu Buka Puasa Hari Ini Pak Word Cloud Gak Ganti Ganti Menu Buka Puasa Hari Ini Nah Bapak Ibu Soalnya Apus Aja Si Pak Dia Lihat Repot Amat Si Pak Dia Apus Dulu Si Apa Si Itu Apus Kajiannya Kebawah Banyak Saya Sahabat Ter Apus Dulu Baru Dgedein Nah Ditengahin Maaf ya Bapak Ibu Padahal Udah janjian Gak berantem Tapi Gitu Dia Gak pernah Mengalah Padaku Bapak Ibu Ini Soalnya Kodenya Diganti Ini Enggak Ini Soalnya Bapak Ibu Menu Buka Puasa Hari Pastikan Antar Murid Pura-puranya Bapak Ibu Antar Murid Itu Berbeda Nah Sekarang Saya Pengen Tahu Menu Bapak Ibu Nah Saya Lekatkan Fitur Yang Berikutnya Adalah Word Cloud Nah Word Cloud Ini Bapak Ibu Bisa Meminta Sampai Lima Kali Jawaban Tapi Kalau Bapak Ibu Hanya Pengen Satu Maka Maksimumnya Dirubah Jangan Lima Misalnya Satu 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 Ternyata T Tambahan Lagi Satu Kan tadi Kita Membahas Masalah Play Option Ya Karena kan Ini Play Option Ternyata Karena tadi Disimpan Sebagai Acuannya Di awal Untuk Ini BPT Ini Maka Akan Muncul Juga Ketika Kita Menggunakan Fitur Lain Ini Seperti Itu Oke Ini Berarti Kita Begini Aja Ya Halo Ya Didengerin Ya Udah Start Ini Aja Yang Start Minimalnya Enggak Waktunya Enggak Langsung Ayo Masuknya Ini Kembali Ke Class Point Ya Pak D Kemudian Masuk Dulu Di Kelas Pak D Dulu Dengan Ini Kode Kode Yang Baru Kode 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 Didanti Ya 1290 Itu Sudah Saya Kirim Di Chat Selamat Selamat Oke Nah bedanya apa kalau multiple choice itu kan ada pilihan ya Bapak Ibu Kalau ini kan opini Jadi biasanya world cloud ini dipergunakan untuk kita mencari opini murid Dan ini maksimal karakternya 45 ya Bapak Ibu ya Jadi maksimal karakternya termasuk spasi itu adalah 45 Wah kalau pisang STLR, aduh awas mabok Bakso, takjil, sagu, tempe, mendoan, kurma, kolok, lontong kari, cingcow, pisang goreng Gak ada yang makanan berat ya Pak De ya Buka puasanya Nah ini kan untuk buka Kalau aku udah buka udah kenyang Pak De gak makan malam lagi Oh gitu Siang Kenapa makan siang dan makan malam Wah Bapak Ibu bercanda Jadi seperti ini ya Bapak Ibu Nah world cloud ini Bapak Ibu semakin dia membentuk Yang menjawabnya banyak dia akan membentuk awan kata Nah kolok pisang ini kenapa membesar karena pasti yang menjawabnya lebih dari satu Ya nih yang menjawab ada tiga orang Dan enaknya Bapak Ibu ketika jawaban ini pengen kita abadikan di dalam powerpoint kita Nanti bisa Bapak Ibu ya Coba Pak De kita close Anggap udah ya Bapak Ibu ya Anggap kita close Dan disini ada insert a slide Nah lihat ya Bapak Ibu ya Pak De akan menambahkan ke dalam slide Slide-nya beliau Yuk Pak De masukin udah Nah ini Bapak Ibu menambah ke slide-nya Pak De Puspo Ya jadi Kita punya oleh-oleh nih Oleh-oleh buka puasanya Bapak Ibu Ternyata ada yang kolok pisang Ada yang es teler Es tebak itu apa ya Yang menjawab es tebak itu apa ya Es tebak itu apa ya Tebak-tebak Isinya apa gitu Yang menjawab siapa ya Aku kan pengen tahu nih es tebak ini apa ya Coba aja lihat Kita lihat Yang menjawab siapa Nah kita bisa lihat Iya nih Es tebak siapa Pak Ardi Pak Ardi es tebak itu apa sih Nah dan ketika jawabannya misalnya salah ya Bapak Ibu Bu saya salah ini bisa dihapus ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu tinggal klik aja Tinggal klik aja di jawaban mana yang salah Klik Itu disitu nanti ada delete Bisa di delete ya Ada delete-nya ya Coba Pak Dena Nah itu ya Ada keranjang sampah nih Bapak Ibu Jadi misalnya mau dihapus Jangan-jangan dihapus Itu mah contoh doang ya Bapak Ibu tinggal mendeletnya Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Seenak ini Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu bisa memasukkannya ke dalam slide Bapak Ibu Kembali menjadi tambahan slide Bapak Ibu Sampai sini dulu ada yang ditanyakan Tentang bootload Ijin bertanya lagi Bu Umi Boleh Jadi sebelum kita tadi memasukkan slide jawaban Berarti mesti dikosongkan dulu slide di bawah soal Enggak Atau otomatis Berarti otomatis Itu dia otomatis nambah ke slide 5 Oh tanpa harus mengosongkan lagi ya Enggak Enggak usah Alhamdulillah Kemudian untuk perbedaan warna jawaban yang muncul Itu ada setting tertentu Atau memang otomatis seperti itu Memang keluar warna-warna dari setiap jawaban Otomatis dari class pointnya Bu kita gak bisa milih Dia pengen ungu Pengen ini gak bisa Iya berarti kita hanya bisa melihat Besar kecilnya huruf yang muncul Dari banyaknya jumlah jawaban yang sama ya Betul Iya terima kasih Bu Umi Iya ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya Ih Pak Deh ini mah Anggarannya dilihatin terus Nanti aku minta loh kompensasi loh 10% loh Tanya Bapak Ibu Lanjut Ya Pak Deh pada diem Apa udah kita siapkan menu buka puasa Ada teh Saya lagi Bu Umi Ya Bu Un Silahkan Nah kalau sekiranya soal ini Merupakan jawaban yang pasti Ini kan esai Kemudian jawabannya lepas Kalau jawabannya pasti Misalnya ada dua jawaban Untuk menentukan nilainya dimana? Kalau di word cloud ini belum ada Belum ada jawaban Kunci jawaban dan Pensekoran Jadi kita Ya Nyalin manual Ke kunci Eh ke buku Buku penilaian kita Oh Tapi ini bisa buat fun ya? Iya Terima kasih Bu Umi Sama-sama Ada nanti fiturnya satu Yang mungkin bisa itu Tapi Hanya pendek-pendek Kan kalau word cloud Emang gak ada kunci jawaban Pak Deh Iya Kan pertanyaannya Bisa ada kunci jawaban Enggak Bisa pensekoran Enggak Oh iya-iya Disimak Sudah kalau gak ada Kita lanjut ya Yang ketiga ya Yang ketiga adalah short answer Short answer ini Bapak Ibu Mirip dengan word cloud Cuma dia Bisa menjawab lebih panjang Karena bisa 1.500 karakter Kalau tadi Word cloud hanya 40 karakter Maka short answer ini Bisa 1.500 karakter Contoh Soalnya adalah Tolong Bapak Ibu Sebutkan Bahan-bahan Untuk bikin kolok pisang Itu pertanyaannya Pak Deh Ih Diam Gak dicatat Sebutkan Bahan-bahan Untuk Bikin Kolok pisang Aduh Pasti kamu udah ngantuk ya Oke ya Ini soalnya ya Bapak Ibu ya Nah lalu sekarang kita Pilih Fiturnya Karena Ini agak panjang Maka saya minta Bapak Ibu Menggunakan Menggunakan Short answer Ya Short answer nya dipilih Hei 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 Ke kiri Ke kiri Ke kiri Short answer nya dipilih pilihannya adalah Bapak Ibu akan menghiden nama yang menjawab atau tidak pengen memunculkan atau tidak menghiden itu adalah memunculkan atau tidak kalau tidak memunculkan maka di checklist, kalau memunculkan maka jangan di checklist kalau saya sih senang pengen tahu jawaban dari siapa oke, kita mulai ya siap Bapak Ibu yang tidak tahu jawab saja, yang penting belajar mencoba short answer benar-salah urusan nomor dua yang penting mencobanya Umi tanggung jawab saya lapar, nanti ya bukanya Pak Ibu tahu emang bahan-bahan kolok pisang coba tuh, kata Burida pisang, gula merah air, daun, pandan santan pisang, santan, gula nah, Bapak Ibu apabila jawaban muridnya gini aduh Ibu aku kepencet Bapak Ibu bisa menghapusnya dulu ya ini di titik tiga ini di titik tiga ini bisa Bapak Ibu hapus misalnya ya atau satu-satu pengen dimasukin ke dalam slep juga bisa ya oke pisang, santan, gula merah garam sedikit daun pandan mangkoknya mana kancinya mana oh bukan, itu mah peralatan bukan bahan-bahan ya uh pisang, santan, gula merah nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya perbedaan dari short answer dengan word cloud ya jadi kalau kalau misalnya Bapak Ibu pengen bikin isai ya menghemat kertas terus bisa menggunakan gadget biar anak-anak gak main game misalnya bisa kita pergunakan di pembelajaran kita wah ada yang lebih lengkap nih pisang, kolang, kaling, singkong wah itu mah lengkap banget santan apa gak berantem ya pisang, kolang, kaling, sama singkong disatuin wah duh kayak kita Pak Deah Bu sambil menunggu Bunda Bunda Irma silahkan Bunda Pak ini kalau misalnya ada dari siswa yang mungkin mau diganti pertanyaannya mungkin pertanyaan salah bagaimana caranya pertanyaan apa jawaban Bu pertanyaan emang dari guru bukan dari siswa ayo ini jawabannya ya jangan jawabannya salah ini ini Bun ini Bu ini titik 3 delete aja nanti suruh ulang ini delete kemudian nanti siswanya bisa menjawab lagi begitu Bun tapi kalau di HP tidak ada tampilan titik 3 nya Pak yang ada di gurunya Bu ini kan yang jadi nanti silahkan di lihat punya saya Pak Deh siapapun oh misalnya Wainun misalnya siswanya misalnya siswanya saya salah jawab saya salah jawab Pak Deh Bunda Irma dengerin yang punya kewenangan menghapus itu guru bukan di murid tapi murid harus sampaikan ke gurunya dulu kalau jubatnya mau dihapus murid yang harus ngomong ke gurunya Bu tadi saya salah jawab boleh gak dihapus dulu kalau gurunya mengizinkan ya di delete kalau enggak yaudah itu mah resiko kamu misalnya begitu yaudah oh iya oke seru gak Bapak Ibu kira-kira seru dong ya jadi nanti Bapak Ibu download lalu pergunakan ya pakai kode coba dulu kode Pro 14 hari tapi kalau ini mah hanya ini dari kelas koinnya ya kalau Bapak Ibu pengen beli yang Pro ada kesempatan sampai tanggal 3 harganya 300 ribu setelah itu harganya akan menjadi 900 ribu ya jadi kalau Bapak Ibu pengen jadi gini beli dulu dipakainya nanti gak masalah karena harga akan naik ya Bapak Ibu ya tapi kalau Bapak Ibu pengen pakai yang basic saja gak masalah gitu ya Bumi kan saya sudah beli ya yang waktu itu satu tahun tapi belum dipakai itu kapan aja ya dipakainya tadinya buat ajaran baru gitu pokoknya selama tahun ini aja Bu Ade tapi belinya kan sebelum tahun itu ya sebelum tahun 2002 akhir masanya kan setahun oh iya masih berlaku ya walaupun beda tahunnya nanti kalau enggak kalau enggak pun nanti Ibu ngomong nanti tak tukerin ke kelas koinnya oh iya soalnya kemarin kan kita ikut tikla-tikla terus jadi dapat yang berapa tiga bulan tiga bulan jadi sayang yang satu tahun belum dipakai nanti aja Bu siap apa Pak Ade tadi mau ngomong apa Pak Ade gak jadi eh pundung gak boleh pundung Bumi belum dikasih bintang oh iya Pak Ade bintang-bintangnya memang sekarang gak jadi lagi gak bintang-bintangan oh kamu lagi marah ya tuh bintang tujuh biar pusing kasih bintang tujuh biar pusing nah ya Bapak Ibu ini ada gamifitasi untuk keseruan kemudian bisa insert slide dan ini bisa dimasukkan ke slide ya Bapak Ibu ya jadi kalau orang Sunda bilangnya bisa dipenten gitu ya dikoreksi coba Pak Ade kecilkan dan kita coba ngoreksi ya kalau orang Sunda mah Bu Ade bilangnya dipenten gitu ya nah itu tuh Bapak Ibu disini kan ada ada ini ya pulpen gitu ya bisa bisa di ini oke Pak Ade misalnya di ini Burida di checklist kasih nilai 100 ya maaf ya kalau tulisan Pak Ade Puspol sedikit dan terus ya Bapak Ibu lihat disini ada ada papan tulis ada teks ada temer Bapak Ibu misalnya mau mencari jawaban yang betul tentang kolok pisang itu bisa di browser Bapak Ibu tanpa keluar dari powerpoint Bapak Ibu klik Pak Ade nah kita cari resep kolok pisang ya resep kolok pisang nah lihat ya Bapak Ibu ya nah ini ada 15 kolok pisang nah nah ini ya dan ini bisa kita masukkan ke slide kita Bapak Ibu perhatikan klik insert a slide ya nah sekarang kita masuk ke slide kita lagi Pak Ade tanggung jawab kalau lapar Pak Ade Puspol oke sudah masuk nih sudah ya ini sudah masuk di slide kita Bapak Ibu jadi seperti itu ya jadi kalau saya jatuh cinta dengan kelas point itu adalah apa ya apapun yang kita lakukan itu semuanya masuk jadi PPT kita Bapak Ibu ya jadi seperti itu oke sampai sini dulu sampai short answer ada yang mau ditanyakan hari ini 4 aja kali ya Pak Ade 4 lagi nanti ya sampai slide drawing aja dulu ya Umi mau tanya boleh Bu kok lemes Bu semangat Bu udah dikasih prosen kalau pisang loh Bu iya udah kebayang-bayang ini Umi udah beli pisang ya tak kemarin udah digoreng masih separoh ya ini mau tanya Umi untuk apa short answer itu ada batasan batasan karakter enggak seribu lima ratus saya bilang seribu lima ratus oh seribu lima ratus berarti kalau yang isai lebih banyak lagi kalau Ibu misalnya apa lebih lagi ya berarti di penggal Bu seribu maratus satu seribu maratus dua seribu maratus tiga gitu Bu pokoknya atau atau mungkin itu ya Taya kan disitu ada ada dua coba sih ini kan ada sebentar 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 oh enggak ada ya menjawabnya ini menjawabnya hanya satu kali kalau yang word cloud kan dua tiga itu mungkin ternyata tidak ada ya berarti ya itu solusinya benar dikatakan Teteh ya Teteh ya jadi jadi waktu kita pertama kali launching versi dua nih Bapak Ibu ini ini adalah versi duanya kelas point ya jadi kita dikasih tahu begini maksimal short answer itu kan seribu lima ratus kalau Bapak Ibu ingin lebih dari seribu lima ratus karakter ya berarti murid-murid apa ya dibikin tiga kali ngirim gitu loh Bapak Ibu jadi Bapak Ibu slide pertama untuk seribu lima ratus nanti slide kedua dengan pertanyaan yang sama itu untuk slide keduanya untuk seribu lima ratus berikutnya jadi tergantung kita nya sih Bu memodifikasi sebuah software itu ya untuk jawaban kita nya gitu tapi kalau dari plus pointnya sendiri dia sudah memberi batasan bahwa short answer itu di seribu lima ratus karakter Bapak Ibu gitu seperti itu paham Bu oke paham Bu Mi berarti untuk percayaannya buat rubrik sendiri ya Mi ya betul Bu kasih ada lagi yang mau ditanyakan hari ini sampai slide drawing dulu ya nah slide drawing ini adalah untuk coret-coret ade-padeh aku mah pengen ini padeh slide kosong dulu coba aku pengen Bapak Ibu menggambar rumah impian di 2023 gambarkan rumah impian di 2023 Bapak Ibu gambar ya gambar rumah impian Bapak Ibu di 2023 semoga ini jadi mimpi dan doa kita amin siapa tau di ijabah ini bulan Ramadhan amin yuk Bapak Ibu siap-siap Bapak Ibu menggambar rumah impian Bapak Ibu agak dikeatasin Pak Ibu biar gambarnya agak gede siapa tau ada yang gambar rumahnya bertingkat 10 loh loh Pak Ibu jangan nah udah disitu mes tinggal dilekatkan fungsinya kita mau slide drawing ya Bapak Ibu ya oke jangan 2 menit dong Pak D kan kalau ngegambar mah butuh ini agak lama 5 menit lah atau gak usah dikasih waktu yuk Bapak Ibu siap-siap kita menggambar kita menggambar kita menggambar rumah impian Bapak Ibu di 2023 ayo semua menggambar semua masuk kelas makanya ayo ayo biar bisa menggambar ayo ayo masuk kelasnya Pak Depus Pak dulu dan terus enaknya ya Bapak Ibu anak-anak itu tidak Bapak Ibu minta untuk download aplikasi yang download itu hanya gurunya muridnya gak harus download terus kalau murid gabungnya pakai Chromebook bisa gak bisa yang gak bisa itu adalah mendownloadnya apa sih Pak De buka apa sih Pak De oh iya Pak De buka apa sih Pak De kelihatan tuh waduh masih pada sibuk menggambar Pak De Bapak Ibu hari ini kita empat dulu ya kita empat dulu ya nanti sisanya kita lanjutkan kalau Bapak Ibu mau besok boleh mau kapan-kapan boleh wah Bunda Erma amin 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 Bunda Erma ngajar di jenjang apa sih Bun Buda Erma ya kenal Umi ngajar di jenjang apa SMP SMP kalau kira-kira murid disuruh begini seneng gak Bu seneng dong seneng Umi gurunya aja seneng ya iya benar Bu Ade rumahnya melebar apa menyamping ini seperti O ini sepertinya Bunda Normala amin ini minimalis ke depan tapi ke belakangnya kayaknya Bunda Normala itu lapangan golek oh lapangan golek oke kan itu pondoknya doang ayo yang lain coba menggambar Bapak Ibu ya jadi nanti Bapak Ibu bisa minta murid-muridnya sweat drawn juga apa sih mimpi anak-anak gitu ya oh punya HP Iphone weh Burida kok rumahnya Buram itu pakai Stabilo ya kayaknya ya ya itu saya backgroundnya juga tadi ke hijau sih iya sih Pak Suprianto rumahnya kayak di atas perahu rumah panggung apa iya masih kan sekarang lagi musim tuh rumah panggung rumah panggung ya adem dari kayu ayo 10 orang lagi belum menggambar ayo ayo pengen tahu nih sama-sama sisanya mau dilanjutin tapan nih masih banyak fitur-fitur yang belum kita bahas besok ah besok pada kemana-mana gak jam 10 gak tahu hah gak tahu tadi eh jangan gak tahu harus tahu masih ada besok ya Umi kalau mau sisanya ini kan baru 4 fitur dari 8 bu mau dong ada 24 fitur sebetulnya bu normal kenapa bu Indonesia bagian tengah sudah masuk duhur Umi ya silahkan kalau mau sholat dulu gak apa-apa nanti ada rekamannya oh iya sebentar lagi juga selesai kok bun oh iya aku nanya nih sisanya mau dilanjutin besok atau cukup 4 fitur lagi karena hari ini 4 fitur mungkin besok 4 fiturnya cukup juga Umi oke jadi besok jam 10 lagi atau mau jam 9 atau mau jam berapa nih Bapak-Ibu lebih maju deh karena kalau Indonesia bagian tengah jam 10 mulai nanti selesainya duhur jam 9 pak deh 9 udah bangun belum saya mau gimana pakai pusko aja bu pada pusko bangun saya bangun neng-neng neng-neng ada mama apa neng bentar ya Bapak-Ibu ya ini rumahnya Ibu Wahyu ini bagus sekali iya ya iya ayo 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 masih 8 oh iya ini bingung tapi setidaknya dari Bunda Lili Bapak Ibu sebelum nanti kita udahan satu kata dulu ya ya Pak D ya satu kata tentang kelas poin udah nih nggak ada yang mau ngegambar lagi kita tutup dulu aja ya ayo Pak D oh masih ada wih Pak Arni keren banget gambarnya ade kita tutup dulu yuk udah mau duhur soalnya terima kasih jangan dulu saya mau minta satu kata menurut bapak-ibu tentang kelas poin bagaimana ya satu kata tentang kelas poin nah nggak boleh di chat harus di di powerpointnya ya supaya nanti Pak D bisa laporan ke kelas poin bahwa hari ini kita udah ngebimbing Bapak Ibu begitu ya yuk pakai word cloud satu kata berapa deh atau lima kata dua aja ya ya deh dua kata tentang kelas poin Bapak Ibu yuk dua kali silahkan Bapak Ibu perfecto ini ayo udah sepuluh lima lagi belum menjawab ayo 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 kemana nih ayo ya jadi ketika Bapak Ibu sudah tahu tentang kelas poin dipakai di kelas ya Bapak Ibu supaya anak-anak berinteraksi dengan Bapak Ibu walaupun hanya menggunakan powerpoint terus suasana kelas supaya bisa lebih menyenangkan gitu ya ayo Bu Hasnah Bu Ratna belum menjawab tiga orang lagi ataukah sudah kalau sudah gak apa-apa kita tutup aja kasihan tadi ada yang mau sholat baik terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau belajar hari ini mudah-mudahan apa yang saya dan Pak Dipus keberikan bisa menjadi ilmu untuk Bapak Ibu yang baru mengenal tentang kelas poin insya Allah besok jam 9 kita lanjutkan ya fitur-fitur yang belum di Pak Dipus masukin slide enggak 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 apa kita lanjutkan jam 9 untuk fitur-fitur yang belum kita bahas dari mulai upload image fill in the blank audio record video upload dan kalau bisa nanti bagaimana cara membuat kelas draggable object dan lainnya saya mau minta Pak D dulu kasih closing statement silahkan Pak D sebentar sebentar terima kasih teh ada closing statement juga aduh luar biasa terima kasih teh teh terima kasih Bapak Ibu yang jelas apapun yang kita punyai kalau kita bagikan dan yang di yang menerima bagian pembagian itu bisa mengimplementasikan kembali itu alangkah luar biasanya jangan segan-segan untuk berbagi walaupun hanya sejuil ilmu yang Bapak Ibu dapatkan itu aja teh siap yang laptopnya belum mendukung nanti boleh jawab saya nanti saya kasih apa nomor dari tim ahli kelas point ya baik selamat menyiapkan untuk berbuka puasa Bapak Ibu semoga kondisi Bapak Ibu selalu sehat sampai akhir nanti selamat menikmati selamat menikmati